Di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump, hubungan AS dan China menegang akibat perang dagang. Bahkan konflik di antara kedua negara tersebut mencakup ke berbagai sektor termasuk sektor teknologi. AS ini tidak segan-segan memberikan sanksi kepada sejumlah perusahaan teknologi China yang memang diduga mengancam keamanan nasional. Sekarang kan memang tahta Donald Trump sudah direbut nih oleh Joe Biden. Tapi kelihatannya si KPS terhadap China itu masih akan tetap sama. Nah perusahaan China apa saja sih yang menjadi korbannya dan seperti apa nih jatuh bangun raksasa teknologi China melawan Amerika? Kita akan bahas bersama. Setidaknya ada tiga raksasa teknologi China di bidang telekomunikasi ini yang diserang oleh Amerika dengan berbagai macam sanksi ya. Salah satunya yang paling terkenal adalah Huawei yang dimasukkan Trump ke dalam daftar entitas atau entity list. Daftar ini itu berisi berbagai perusahaan yang terbukti atau berpotensi mengancam keamanan nasional AS. Nah dengan dimasukkannya Huawei ke entity list tadi maka Huawei tidak bisa lagi nih berbisnis secara bebas dengan perusahaan AS sehingga perlu izin khusus dari Departemen Perdagangan Amerika. Misalnya Google kan sampai sekarang itu tidak diberi izin berbisnis dengan Huawei. Akibatnya smartphone-smartphone Huawei keluaran Mei 2019 dan seterusnya itu tidak mendapatkan lisensi penggunaan Android. Dan sama sekali tidak ada aplikasi bawaan dari Google dan bukan cuma Huawei ternyata. ZTE ini salah satu raksasa teknologi China juga pernah ditempatkan di entity list bahkan dua kali ya di tahun 2016 dan 2018. Keduanya ZTE dan Huawei ini juga sama-sama dianggap sebagai ancaman keamanan yang katanya perangkatnya bisa digunakan untuk aktivitas mata-mata. Itu menurut Amerika Serikat. Nah menjelang lengsernya Donald Trump ternyata ia juga masih sempat memasukkan satu lagi raksasa teknologi di bidang telekomunikasi China yaitu Xiaomi ke dalam daftar hitam alias blacklist Amerika Serikat. Tapi beda nih dengan entity list tadi ya yang menjerat Huawei dan ZTE. Xiaomi itu masuknya ke blacklist sehingga dia masih bisa beli produk-produk Amerika Serikat secara bebas tadi. Tapi blacklist ini itu akan membuat Xiaomi kehilangan investasi dari Amerika Serikat namanya blacklist investasi. Jadi investor-investor AS itu dilarang melakukan investasi di Xiaomi termasuk warga-warga AS yang punya saham Xiaomi itu harus segera melepaskan atau menjualnya per Januari kemarin. Nah kenapa sih? Karena sama juga mirip-mirip alasannya Xiaomi ini ternyata dikategorikan masuk dalam daftar perusahaan yang dianggap dimiliki atau dikontrol oleh militer China. Jadi dianggap berbahaya juga nih untuk Amerika Serikat. Nah perlakuan AS ini jelas membuat pemerintah China kesal dong. Dan ternyata tiga perusahaan ini juga gak pasrah gitu aja menerima perlakuan Amerika Serikat. Apa aja yang udah dilakukan untuk melawan AS dari tiga perusahaan ini masing-masing punya cara yang berbeda gitu ya. Yang pertama kita lihat dulu ZTE ini ternyata lebih pilih bayar uang damai waktu itu. Setelah dua kali masuk entity list di tahun 2018 akhirnya ZTE itu berhasil dicoret dari daftar setelah ZTE membayar uang denda sebesar 1 miliar dolar Amerika Serikat. Jadi lebih pilih bayar aja gitu ya biar aman. Nah jumlah tersebut kira-kira setelah dihitung itu 6% dari jumlah pendapatan ZTE waktu itu. Mungkin gak terlalu berasa tapi lumayan juga ya keluar duit untuk berdamai dengan Amerika Serikat. Sementara itu kalau kita lihat Huawei itu dia memilih untuk bertahan dengan menyiapkan strategi lainnya. Yaitu membuat sistem operasi sendiri untuk bisa melengkapi perangkat smartphone dan komputernya yang tadi gak bisa pakai Google ya. Jadi ini merupakan strategi alternatif Huawei jika memang seterusnya tidak diizinkan lagi nih menggunakan produk-produk Amerika Serikat. Termasuk sistem operasi Android milik Google atau juga Windows milik Microsoft sama-sama milik Amerika Serikat. Jadi itu perbedaannya. Ini Huawei ya selain itu Huawei juga pernah nih menggugat keputusan pemerintah Amerika Serikat ini pada Maret 2019. Karena menurut Huawei keputusan itu melanggar proses hukum dan tidak konstitusional ya. Pemerintah AS juga dinilai gagal memberikan bukti-bukti konkret terkait dengan tudingan yang ditujukan kepada Huawei tentang keamanan nasional tadi. Hal yang sama akhirnya juga tengah ditempu oleh Xiaomi saat ini yang paling baru dimasukkan ke blacklist investasi Amerika Serikat tadi ya. Blacklist investasi AS ini juga akhirnya dikatakan tidak sah dan tidak sesuai nih dengan konstitusi. Karena Xiaomi juga menegaskan bahwa perusahaannya memang sama sekali tidak terafiliasi dengan militer China seperti yang dituduhkan oleh Amerika Serikat. Untuk itu Xiaomi juga meminta Amerika Serikat mencoret nama perusahaan dalam blacklist investasi. Selain itu ada juga upaya membentuk konsorsium ya untuk membentuk chip tadi antara Huawei dan ZTE. Jadi itu beberapa upaya yang dilakukan oleh tiga perusahaan ini untuk melawan Amerika Serikat. Seperti apa sih sebetulnya perkembangan bisnis reksasa-reksasa teknologi China ini khususnya di kancah global atau juga domestik mungkin ya. Nah apa sih ada pengaruhnya enggak? Kira-kira kita lihat ya berdasarkan riset yang terbaru dari IDC ini terkait dengan pangsa pasar smartphone secara global berdasarkan pengirimannya. Jadi bukan cuma di China aja tapi di seluruh dunia. Sepanjang 2020 Huawei yang berwarna biru ya kita lihat grafiknya Xiaomi itu yang berwarna pink memang menempati peringkat ketiga dan empat nih pangsa pasarnya. Masing-masing kita lihat Huawei 14,6% itu tahun 2020 kemudian Xiaomi 11,4%. Ini masih ada di bawahnya Samsung yang berwarna hijau dan Apple yang berwarna kuning. Jadi Samsung juaranya ya. Kemudian kalau dibandingkan dengan tahun 2019 atau setahun sebelumnya pangsa pasar Huawei ini ternyata memang terbukti nih mengalami penurunan. Dari sebelumnya itu sebetulnya masih di 17,5% dan ini berhasil mengungguli Apple di peringkat kedua. Bahkan kalau dilihat per kuartalnya di kuartal kedua atau pertengahan tahun Huawei ini sebetulnya sempat menjadi raja smartphone dunia ya dengan menggeser Samsung waktu itu di pertengahan tahun 2020. Jadi kelihatan nih sepertinya sanksi yang diberikan AS memang membuat Huawei itu kurang diminati banyak orang karena gak lagi punya fitur-fitur Google Android khususnya mungkin ya. Karena kan selama ini itu yang paling populer gitu Android. Makanya dibikinlah tadi alternatifnya membuat sistem operasi sendiri yang semoga bisa lebih baik dari Android gitu ya. Nah ini berbeda dengan Xiaomi yang justru pengirimannya kita lihat secara global itu naik sehingga market sharenya itu juga lebih tinggi dari sebelumnya di tahun 2019. Sebetulnya belum sampai 10% baru 9,2% wajar ya. Karena kan tadi berbeda nih Xiaomi baru-baru ini dikenakan sanksinya dan itu pun gak berkaitan langsung dengan produknya. Jadi hanya berkaitan dengan investasi sehingga tidak akan terlalu berpengaruh ke penjualan seperti Huawei atau juga ZTE gitu ya. Nah bagaimana dengan kinerja keuangannya secara global ini secara domestik juga sama sebetulnya datanya walaupun Huawei masih nomor 1 tapi tetap saja ada penurunan jumlah pengiriman ya. Nah kita lihat ini kinerja keuangannya berdasarkan laporan keuangan masing-masing yang paling baru yang sudah merilis laporan keuangan full year atau 1 tahun penuh adalah ZTE. Kita lihat pendapatan operasionalnya ternyata masih mengalami kenaikan 11,7% secara tahunan menjadi 101,4 miliar yuan China tapi laba bersihnya memang ada penurunan nih tergerus sampai 15,2% secara tahunan menjadi 4,37 miliar yuan. Jadi walaupun pendapatannya naiknya sampai double digit masih belum bisa mendokeng krak laba bersihnya. Kemudian Huawei dan Xiaomi itu baru merilis laporan keuangannya di 9 bulan pertama atau sampai kuartal ketiga 2020 kemarin. Kalau Huawei sendiri merilis pendapatannya naik sih masih 9,9% secara tahunan tapi pertumbuhannya ini nih 9,9% ternyata pas dicek dengan tahun sebelumnya di periode yang sama itu masih lebih lambat gitu ya walaupun masih sama-sama bertumbuh. Ini menjadi 671,3 miliar yuan. Huawei sendiri tidak menyebutkan laba bersihnya berapa tapi disebutkan margin laba bersihnya 8% jadi bisa dihitung sendiri laba bersihnya kira-kira 8% dari pendapatan Huawei. Margin laba bersihnya ini juga secara tahunan dibandingkan dengan periode sama sebelumnya di tahun 2019 itu agak sedikit menurun awalnya sekitar 8,6%. Xiaomi masih berjaya karena memang tidak terkena secara langsung oleh Amerika Serikat ke produknya gitu ya termasuk nanti juga mungkin tidak terlalu berdampak signifikan ke kinerja keuangan Xiaomi. Pendapatannya di tahun 2020 selama 9 bulan naik sampai 34,5% menjadi 72,2 miliar yuan. Laba bersihnya juga masih naik hampir 19%, 18,9% secara tahunan menjadi 4,1 miliar yuan. Nah nasib raksasa teknologi China ini pastinya masih sangat bergantung nih dengan Amerika Serikat. Nanti kebijakannya seperti apa setelah berganti presiden menjadi Joe Biden tapi sepertinya masih ada sinyal-sinyal yang menunjukkan pemerintahan Joe Biden juga masih tetap keras terhadap China walaupun dengan pendekatan yang berbeda. Kita nantikan sama-sama apakah hubungan ICE dan China ini akan seperti apa di pemerintahan Joe Biden.